Hai Tetis, kali ini saya sedang berada di Bekasi nih, lebih tepatnya di perumahan Grand Mahkota 2. Padahal perumahan Grand Mahkota 2 ini terletak di Jalan Pertamina, Kedung Jaya, Kecamatan Babelan, Bekasi. Nah, pengen tahu seperti apa perumahan dari Grand Mahkota 2 ini? Makanya ikuti saya terus ya! Nah, Betis, kali ini saya sudah berdiri di salah satu tipe unit yang ditawarkan oleh Grand Mahkota 2 Bekasi. Nah, ada pun di tempat saya berdiri ini, ini merupakan tipe 3660, yang mana tipe ini adalah tipe yang paling banyak dicari oleh konsumen. Kenapa paling banyak dicari? Nanti saya kasih tahu ya! Nah, kita lihat dulu dari eksterior rumahnya, di mana di sini sudah tersedia satu buah karpot yang bisa menampung satu buah mobil Anda dan juga beberapa motor. Dan di sebelah kanan saya ini, atau kiri tampilan layar kaca Anda, sudah juga diberikan taman minimalis seperti ini, yang bisa Anda fungsikan sebagai tempat untuk Anda bercocok tanam, atau Anda ingin taman ini dijadikan karpot juga, itu sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, untuk desain rumahnya sendiri, ini tuh desain minimalis tropis, yang mana kita melihat nih untuk desain atapnya sendiri berbeda ya dengan perumahan-perumahan pada umumnya. Yang mana ini desain atapnya dibuat dengan kemiringan yang cukup curam, yang mana air hujan yang turun akan langsung jatuh ke bawah, jadi tidak menggenang di atapnya. Nah, untuk tampilan bawahnya sendiri, untuk dinding depannya itu, di depan pintu, sebelah pintu itu menggunakan kaca, jadi untuk pencahayaan yang masuk ke dalam rumah itu cukup baik. Dan sekarang kita akan melihat interior di dalam rumahnya seperti apa, makanya ikuti saya yuk. Nah, ada nih salah satu hal yang membuat rumah ini banyak dicari oleh konsumen, yakni nih lihat, smart home yang sudah disediakan oleh pihak developer, ini pakai smart door lock. Apakah Anda pasangan yang baru menikah atau baru memiliki satu orang anak saja? Nah, untuk rumah tipe ini nih, cocok banget dipilih. Nah, untuk di depan sini sudah tersedia ruang tamu atau yang bisa Anda fungsikan sebagai ruang tamu dengan kapasitas tamu atau juga orang, 4 sampai dengan 5 orang. Dan di sini langsung terkoneksi dengan bagian dapur dan juga meja makan. Nah, di show unit ini untuk pembatas antara dapur dan juga ruang tamu adalah meja makan ini nih. Nah, tapi nanti jika Anda ingin mungkin ingin lebih privacy lagi di dapurnya, Anda bisa menaruh rak di sini atau pembatas dinding yang bisa Anda buat nantinya. Nah, di sini di rumah ini tersedia 2 kamar tidur dengan 1 buah toilet. Nah, kita ke sini dulu. Nah, ini untuk master bedroomnya nih. Yang mana? Ini bisa jadi kamar utama Anda. Nah, untuk ukurannya sendiri kurang lebih 2,5 x 2,5 meter yang juga sudah dilengkapi dengan bukaan yang cukup lebar di situ. Jadi, udara masuk pagi hari, sore hari, terus siang hari. Nah, sangat sirkulasi udara bisa sangat berganti-ganti. Dan untuk pencahayaannya, lihat aja nih, ini aja nggak pakai lampu. Pencahayaannya sangat terang loh. Dan di sini juga bisa Anda letakkan seperti di show unit ini, lemari pakaian dan juga meja rias. Nah, untuk mungkin Anda memiliki pakaian-pakaian yang lebih banyak ya, untuk satu lemari aja nggak cukup. Nah, Anda bisa menempatkan rak-rak di atas dinding yang bisa Anda fungsikan sebagai tempat-tempat baju Anda. Kita ke kamar sebelahnya. Nah, ini merupakan kamar kedua yang bisa Anda fungsikan sebagai kamar anak Anda. Untuk ukurannya memang lebih kecil dibandingkan kamar utama tadi, yang mana ini ukurannya berkisar 1,5 x 2 meter. Dan di sebelah kamar anak, di sini nih, ini ada sebuah ruangan atau sedikit space ruangan yang bisa Anda fungsikan sebagai mungkin tempat Anda laundry kali ya. Bisa meletakkan mesin cuci di sini, karena di sebelah sini sudah ada langsung dengan kamar mandi. Ini adalah kamar mandi yang dilengkapi memang masih toilet jongkok. Dan untuk rumah ini sudah dilengkapi dengan smart home loh, itu dia menariknya. Kenapa rumah ini banyak dicari orang. Dan untuk ceilingnya, karena memang tadi memiliki kemiringan atap yang curam, jadi untuk ceilingnya juga memiliki kemiringan seperti ini. Tapi untuk kemiringan yang paling tinggi, Anda bisa meletakkan partisi-partisi atau tempat penyimpanan agar rumah Anda tidak terlihat berantakan. Nah, untuk harganya nih, bagi Anda yang bertanya-tanya berapa sih harganya? Untuk rumah tipe ini, 30 x 60 ini dibanderol mulai dengan harga 390-an juta. Nah, setelah dari sini kita melihat tipe lainnya yang ditawarkan oleh Grand Mahkota 2. Ikuti saya. Nah, Betis, sekarang nih saya lagi berdiri di tipe dua lantainya dari Grand Mahkota 2. Adapun ini merupakan tipe 60 x 60. Jika dilihat dari tampilan depan, ini memang cukup luas, cukup lebar. Di sini terdapat karpot yang bisa menampung dua mobil Anda serta beberapa motor. Nah, untuk tampilan depannya seperti ini, lebih modern dari tipe sebelumnya. Tapi di sini memang belum diberikan kanopi nih, jadi kalian atau yang ingin membeli hunian ini harus memasang kanopi sendiri sesuai dengan desain yang Anda inginkan. Nah, di sini lagi-lagi sudah pakai smart home loh. Ayo kita masuk yuk. Nah, untuk tampilan depan rumahnya nih, jika dilihat dari dindingnya sini, memang untuk ukuran kaca yang diberikan atau jendela yang diberikan tidak cukup lebar ya. Tidak selebar yang tadi rumah tipe sebelumnya. Nah, akan lebih baik memang jika seluruh dinding ini diberikan jendela, jadi lebih mewah lagi nih untuk ukuran atau desain rumahnya. Kita masuk ya pakai smart door lock. Nah, ini merupakan tampilan lantai satu interior dari rumah tipe 60x60 yang ditawarkan oleh Grand Mahkota 2 Bekasi. Nah, untuk ukurannya lantai satunya memang cukup luas, cukup lebar, yang mana di sebelah kanan saya atau kiri tampilan layar kaca Anda bisa Anda fungsikan sebagai ruang tamu atau juga ruang keluarga. Tapi untuk tata letak atau penempatan-penempatannya, penempatan sofa, partisi-partisi maupun tempat televisi itu sesuai dengan desain interior Anda nantinya. Di sebelah kiri saya atau kanan tampilan layar kaca Anda ini bisa Anda jadikan sebagai area dapur atau area kitchen dan juga bisa Anda tempatkan mini meja makan di sini. Oh iya, menariknya nih jika Anda membeli unian tipe 60x60 ini, Anda sudah diberikan free kitchen set dan juga free kisi-kisi. Nah, untuk di lantai satu ini memang tidak tersedia kamar ya, tapi di lantai satu ini tersedia satu buah toilet yang bisa Anda fungsikan sebagai toilet tamu Anda. Sekarang kita naik ke lantai dua yuk, lihat apa aja sih yang ada di atas. Nah, ini saya berada di lantai dua dari rumah tipe 60x60 ini. Di lantai duanya memang tidak banyak ruangan nih yang diberikan. Jadi, begitu naik tangga, tersedia satu buah toilet di sebelah kanan sini atau kiri tampilan layar kaca Anda dan juga dua buah kamar nih. Kita ke kamar pertama dulu ya. Nah, untuk di tipe 60x60 ini, walaupun lantai dua nih atau dua lantai, ini pihak developer memberikan dua buah kamar nih yang mana kedua kamarnya berada di lantai dua. Dan tempat saya berdiri ini, ini adalah ruangan atau kamar yang bisa Anda fungsikan atau jadikan sebagai master bedroom. Karena memang ukurannya lebih besar nih dibandingkan kamar sebelah. Nah, kamar sebelah tadi tuh bisa Anda fungsikan sebagai kamar anak Anda yang mana di kedua kamarnya juga sudah disediakan jendela yang memiliki ukuran cukup lebar. Nah, kalian pada penasaran nggak sih untuk harganya dari rumah tipe 60x60 ini? Nah, rumah tipe 60x60 ini dibanderol mulai dari harga Rp 565 jutaan aja. Dan yang tadi saya bilang, sudah diberikan free kitchen set dan juga free kisi-kisi developer. Jadi, mau beli nggak nih? Nah, jika memang kalian ingin beli, nanti langsung aja ke description box karena saya akan memberikan link di situ. Sekarang kita akan melihat kawasan dari perumahan ini seperti apa. Jadi, ikuti saya terus. Nah, betis itu dia tadi review kita di perumahan Grand Mahkota 2 Bekasi. Gimana? Apakah kalian tertarik untuk membeli hunian-hunian di Grand Mahkota 2 Bekasi ini? Jika memang tertarik, nanti saya akan memberikan link di description box nih kalian harus kemananya. Nah, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan share ke seluruh social media yang kalian punya. Dan jika kalian tidak ingin ketinggalan video-video terbaru dari kami, langsung aja nih tekan tombol subscribe di Youtube channel kami. Dan juga jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya. Saya Zahara Pamit, bye! Terima kasih telah menonton!